Ketua Umum Koordinator Nasional Ganjaris, Eko Kuntadi, mengatakan bahwa usulan memasangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 bukan merupakan solusi bagi polarisasi politik. Eko menyinggung soal politik identitas yang menurutnya tak sesuai dengan ide menduetkan kedua tokoh tersebut. Adapun usulan duet yang disebut pemersatu bangsa ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Eko mengatakan usulan Surya Paloh seperti meminta Ganjar Pranowo mencuci tangan Anies dari kotornya politik identitas. Menurut Eko, usulan tersebut bukanlah jalan keluar dari polarisasi politik. Eko menuturkan apabila Nasdem ingin Indonesia terhindar dari politik identitas dan ingin menjauhi politisasi agama pada Pilpres 2024, maka pelakunya yang harus disingkirkan. Bukan malah dipasang-pasangkan dengan tokoh yang menurutnya selama ini menentang perilaku seperti itu. Eko mengatakan rekan jejak Anies dalam mengeksploitasi politik identitas pada Pilkada Jakarta 2017 jangan sampai terulang pada Pilpres 2024, terlebih dengan menyandingkan dengan tokoh lain. Sebagai mana diketahui, wacana duet pemersatu bangsa antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mengemuka di kalangan masyarakat. Wacana itu muncul setelah diusulkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Berespons munculnya wacana tersebut, Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo alias Rudy menegaskan partainya masih menunggu keputusan resmi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurut Rudy, siapa calon yang nantinya akan diusulkan PDIP pada Pilpres 2024? Semuanya merupakan keputusan mutlak Ketua Umum PDIP. Sementara itu, secara terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri acara peringatan Bulan Bung Karno di CFD Solo menanggapi santai wacana duet pemersatu bangsa yang diusulkan Surya Paloh tersebut. Dengan nada candaan, Ganjar lebih memilih duet bersama sang istri Siti Atiko. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!